Kita berbicara ini bukan waktu yang formal, kita bicara rileks, nanti kita... Memang saya menyesalkan terhadap kasus Basir, Abu Bakar Basir. Yang saya sesalkan adalah mengapa masyarakat melihat itu dari sisi yang satu. Kalau memang Abu Bakar Basir itu tidak sama sekali merasa bersalah. Biarkan hukum yang menentukan dia bersalah atau tidak bersalah. Dalam kaitan dengan tugas beliau sebagai Komandan Sesku TNI yang pada saat itu sedang melaksanakan membawa siswa-siswa Sesku TNI melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Lombok. Ini tentu seharusnya kalau memang peace agreement ditangani, maka amnesti harus diberikan kepada mereka-mereka yang mengangkat senjata. Pada saat itu, yang itu melakukan pelanggaran hukum, tetapi kita akan memberikan amnesti walaupun tidak tercantum ya di dalam draft itu. Tentunya kami juga menghadapi hal yang sama, kaitannya dengan kasus Bombali ini.